Kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik yaitu 64,4 persen. Terdapat peningkatan sebanyak 600-650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah. Naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN. Yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Sekarang ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 dan S1. Secara bertahap, mulai tahun 2025, para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN Yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan bermerata, Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.